Ya, Sudara Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji berharap agar Himpunan Pemwisata Indonesia atau HPI Kalbar dapat membantu optimalisasi potensi wisata di Kalimantan Barat. Ya, Sutarmiji menilai Kalimantan Barat masih memiliki banyak potensi wisata yang sangat ini belum terpublis dan terkelola dengan maksimal. Setelah Gubernur Sutarmiji menyatakan bahwa saat ini Kalimantan Barat memiliki sebanyak 325 titik destinasi wisata yang berpeluang untuk dikembangkan. Diperlakukannya, Perda Prawisata di Kalbar diharapkan dapat membantu menciptakan atmosfer yang nyaman bagi industri pariwisata di Kalimantan Barat. Sutarmiji menilai bahwa saat ini pengembangan dan publikasi aset wisata di Kalbar masih minim dan perlu ditingkatkan secara serius. Gubernur Kalbar Sutarmiji berharap HPI Kalbar dapat menjadi salah satu penggerak sinergisitas bersama memajukan pariwisata Kalimantan Barat. Saya mengajak kepada pelaku usaha bidang periwisata pahami betul tentang destinasi wisata, kemudian sarana-rasana, dan sebagainya. Ketua DPD HPI Kalbar priori 2016-2021 junior dimengatakan Perda Prawisata memberikan efek perlindungan ekstra bagi para pelaku wisata. Sutarmiji berpesan agar kedepannya fokus pengembangan wisata tidak hanya berputar pada industri perhotelan, namun juga terhadap potensi lokasi wisata berpotensi yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat.